Oke gengs, selamat datang di Nerit, bersama aku Nerif di channel Nerif Gaming. Pada video kali ini kita akan membacakan patch note game Dragones, ya ini lebih spesifiknya patch note bulan September, tanggal 4 tahun 2024. Dan tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, disini kita bakal masuk di bagian yang pertama, yaitu unknown ancient accessories amplification. Maksudnya itu, disini unknown ancient accessories amplification, suatu ring ya, atau lebih tepatnya ancient accessories, kalau kalian nggak tahu, itu bisa di-upgrade menjadi amplification 1, atau lebih tepatnya dari unknown ancient accessories menjadi amplified unknown ancient accessories. Dan bedanya apa? Disini dijelaskan ya, langsung aja kita baca yang pertama, yaitu 3 types of unknown ancient accessories can be amplified. Maksudnya, 3 tipe dari unknown accessories itu bisa diperkuat. 3 tipe itu apa? Yang pertama ring, kedua knuckle, ketiga erring ya. Terus yang berikutnya, when amplifying, kita block dulu ya. When amplifying unknown ancient accessories, existing ancient, stash will be retained. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu saat memperkuat si ancient accessories ini, stash atau ancient peningkatan yang ada itu akan dipertahankan. Maksudnya apa? Kayaknya ini ancient waktu nge-plus-in ya, lebih tepatnya. Lebih tepatnya itu, jadi nggak ada syarat, harus nge-plus 10 dulu, baru bisa menjadi amplified 1. Jadi di plus berapa aja itu kayaknya udah bisa nih. Kayaknya udah bisa ya, jadi nggak harus plus 10. Tapi kita belum tahu ya, karena aku belum test drive, nanti kita bakal uji coba. Bisa jadi dua kemungkinan ya. Yang pertama itu, waktu udah plus 10, ada stash tambahan, dan stashnya itu nggak akan berubah. Atau nggak ada syarat untuk nge-plus-in, nggak ada syarat untuk si ancient accessories ini plus 10, atau beberapa tingkatan ya, untuk di-upgrade menjadi amplified 1. Jadi bisa kita lihat aja, ada dua kemungkinan itu. Terus yang berikutnya, amplified unknown ancient accessories can be enchant using the same materials as those needed for the original unknown ancient accessories. Maksudnya ini, si amplified ini tuh bisa di-upgrade, dan material yang digunakan itu-itu sama seperti unknown ancient accessories. Terus yang berikutnya, amplified unknown ancient accessories can be traded after sealing. Maksudnya, amplified unknown ancient accessories ini itu bisa diperjual-belikan menggunakan seal ya, harus di-seal dulu. Dan yang berikutnya, set add-on start is applied for amplified unknown ancient accessories. Jadi ada set on start tambahan ya. Nanti kalau kalian nggak tahu, bakal aku taruh di layar ya. Bukan bukti atau contohnya deh, biar kalian tahu. Di sini tuh ditambahkan, karena sebelumnya unknown ancient accessories itu nggak ada set on start-nya ya. Oke langsung aja, di bawah ini penjelasannya equipment. Penjelasannya amplified unknown ancient accessories, terus acquisition method. Cara mendapatkannya menjadi amplified one itu menggunakan unknown orb ya. Menggunakan unknown orb. Terus, enhancement-nya, retains existing engine count, same as unknown ancient accessories. Ini sama kayak penjelasan yang ini ya. Itu, enhancement-nya itu terhitung sama. Jadi nggak akan berubah, enhancement-nya. Terus, seal count dijual, tiga ya. Bisa dijual tiga kali. Terus, seal-nya berapa yang digunakan? Seal stamp-nya, lima ribu. Lima ribu, banyak banget tuh. Terus, set on start-nya itu di dua dan di empat. Di dua, ini ya. Di duanya itu nambah ini ya, teman-teman, untuk set on-nya. Waktu dia upgrade menjadi amplified one ya. Kita scroll dulu. Di sini nggak, bisa nggak ada ini ya, ancient accessories sebelumnya ya. Harusnya itu bisa disandingin apple to apple tuh. Kalau nggak sama ini nih, tiger ya, tiger ring yang legend tuh. Apakah tergantikan nih? Kayaknya sih nggak ya. Kayaknya ya. Terus, ini stage-nya ya, nickel di final damage menjadi 1300 attack. Uh, nickel-nya nih, yang pasti dipakai ya. Ada ngincer apa nih, ngincer final damage kayaknya ya. Ngincer final damage. Ering-nya, eee... Kayaknya kumpunya nickel sama erring ya. Neckle sama erring. Ring-ring juga bagus. Ring dua, nickel sama erring-nya pake yang diger bisa juga tuh. Ini ya, gengs. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini nggak perlu, aku nggak perlu aku contohin ya. Set on stat itu yang ini nih. Nah, set effect nih. Status nih. Nih ya, udah ada 2 sama 4 nih. Ada 2 sama 4. Nah, nampaknya attack power 4 persen. Terus, eee... Kalau 4 set, ketambahan 8 persennya jadinya. Jadi double. Oke? Bagus-bagus-bagus. Ini bisa kalian stop ya, kalau kalian tertarik. Tapi kalau aku, eee... Aku nunggu yang pasti-pasti aja. Apakah cepat, apakah ini? Lebih tepatnya itu, apakah ini newbie friendly ya? Seperti aku, apakah kita bisa sebagai newbie untuk mendapatkan? Karena game Dragonesis sendiri yalah game gacha ya. Untuk beberapa skenario. Jadi apakah Ana One Orb ini, yang kita butuhkan untuk menjadi Amplified One, itu apakah cepat? Gampang didapatkan. Kita cari dulu infonya. Oke, nah ini dia. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ana One Orb. Use an Ana One Orb. And on and an... Aduh, apa ini? Soalnya ya, aku transitin. Menggunakan Ana One Orb. Di Ana One Unchained Accessories. Untuk diperkuat. The Ana One Unchained Accessories. Into Unamplified Ana One Unchained Accessories. Maksudnya itu, menggunakan Ana One Orb itu. Bisa memperkuat. Yang mana awalnya itu Ana One Unchained Accessories. Menjadi Amplified Unchained. Amplified Ana One Unchained Accessories. Terus, Ana One Orb. Can be acquired by crafting through a blacksmith. Oke, jadi Ana One Orb ini bisa kita dapatkan dari blacksmith ya. Dengan menggunakan crafting. Terus, Material for crafting. Ana One Orb can be acquired in stage and nest. Jadi, material untuk nge-crafting si Ana One Orb ini, itu bisa didapatkan melalui stage dungeon ya. Atau nest. Oke. The new materials item. Botol of unknown energy can be acquired at a certain rate. From Labyrinth 18, floor plus nest, luki zone, reward boxes. Material yang baru, yang namanya itu item. Yang nama itemnya material barunya itu, Botol of Unknown Unchained Energy. Bisa didapatkan di beberapa kondisi ya. Beberapa kondisi dari LB 18 plus ke atas. 18 ke atas nih teman-teman. 18 ke atas. Nest, Lucky Zone, reward box. Bisa didapatkan dari nest, Lucky Zone dungeon, reward box. Reward box itu pada terakhir ya. Waktu Lucky Zone kalau nggak salah. Terus, The item unknown orb and bottle of unknown energy can be traded. Oke. Jadi, item The unknown orb ini, itu bisa dijual. Dijual belikan ya. Terus, Bottle of unknown energy bisa di... Ini. Bisa di... Trade ya. Bisa dijual belikan juga. Material yang penting. Yang mana nih scrollnya? Oh ini. Oke gengs. Bentar, bentar. Nah, ini nih. Ini 10k ya? Kita nggak bisa lihat nih kita zoom ya. Nanti kita balikin lagi. Ini ya, unknown unknown orb-nya. Butuh dua botol of... Apa tadi? Unchain. Botol of padidu tadi ya. Aku agak lupa. Terus ini, ini cepu. Ini gampang sih harusnya. Bukan gampang sih ini. Yang bikin masalah kan gold-nya ya. Kita lihat di trending house berapa harganya. Karena bisa di-trade ini. Ini ya gengs. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Unown orb. Ini nih, unown orb. Ini wujudnya nih. Wujud asli ya. Oke, itu ya. Jadi, secara overall untuk yang pertama. Kita zoom out dulu. Jadi berapa ya? 100 kan tadi. Jadi berapa ya? Nah, segini aja. 80 aja ya. Sudah enak nih. Ganggu nggak ya? Bentar aku lihat dulu di... Oh... Hmm... Aku taruh di sini aja karakterku ya. Oke. Nah. Mantep. Itu ya. Secara overall, ini itu... yang pertama. Update yang pertama. Itu... Unawn Unchained Accessories. Amplification. Atau lebih tepatnya, penguat aksesoris... Unawn ya. Unchained. Nanti aku bakal tunjukin. Gak sakut tunjukin juga ya. Karena udah ada ya. Gangs. Karena udah ada, jadi nggak perlu nih. Aku tunjukin. Kalian bisa lihat. Masih kalian tahu juga nih. Masih kalian tahu juga. Jadi kita bakal praktekin. Di in-game-nya. Oke. Langsung aja kita lanjut ke berikutnya. Oke. Yang berikutnya. Ya ini Unchained Goddess Heraldry. Uh. Udah langsung ada ya. Ini di SEA. Unchained Goddess Heraldry. Aku baca terlebih dahulu. Unchained Goddess Heraldry Basic Description. Penjelasan basic-nya. Unchained Goddess Heraldry is a type of heraldry can be increases the damage of Unchained Power Skill to a higher level. Maksudnya, Unchained Goddess Heraldry ini itu tipe heraldry yang mana bisa meningkatkan Unchained Power Skill kita menjadi level yang lebih tinggi. Unchained Power itu apa? Kalau kalian melihat videoku yang Unchained Skill ya. Itu tuh. Nanti aku bakal taruh link-nya di atas ya. Unchained Power itu apa? Itu Unchained Skill. Maksudnya seperti itu. Dan itu bisa ditingkatkan dengan menggunakan Unchained Goddess Heraldry. Terus penjelasan yang berikutnya. Skill damage level range from level 1 to level 10. The higher the level, the higher skill damage value. Jadi skill damage atau heraldry ini diberikan itu level 1 sampai dengan level 10. Semakin tinggi level, semakin tinggi damage yang diberikan. Terus yang merah ini Unchained Goddess Heraldry can only be equipped. 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 Maksudnya itu terlalu banyak bahasa yang bisa ya, gengs. Unchained Goddess Heraldry hanya bisa dipakai di special skill heraldry slot. Yang terletak di tengah. Di tengah heraldry tab. Yang mana it. That is also used for all. Jadi yang mana itu juga digunakan untuk goddess heraldry. Godess heraldry yang lain. If you use goddess heraldry, it cannot be equipped simultaneously secara bersama-sama ya ini. With existing goddess heraldry. Jadi kalau ada goddess heraldry lagi, itu dua tipe ya. Kan ada dua tuh, goddess heraldry yang lama sama yang baru, yang Unchained One ini. Nah kalau kalian pakai kebersihan bersama-sama, itu nggak bisa ya, nggak bisa. Ini katanya nggak bisa nih, secara bersama-sama itu nggak bisa. Kalian harus milih salah satu. Nah untuk slotnya dimana, bakal aku taruh di layar ya, kayaknya nggak ada di sini nih. Kita lihat dulu. Nah nggak ada ya. Bakal aku taruh slotnya itu di tengah. Di tengah heraldry kalian. Ini tuh hanya bisa memakai satu tipe. Karena ada dua tipe ya. Godess heraldry sama Unchained One. Unchained ini yang tipe paling bagus nih kayaknya. Terus yang berikutnya. All Unchained Godess heraldry except level 10 can be disembled. 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 Tuyut. Unchained Blue Fragment. Jadi maksudnya, semua Unchained Godess heraldry, kecuali level 10, itu bisa dipecah untuk memperoleh Unchained Blueprint Fragment. Nah Unchained Blue Fragment ini apa? Kita belum dikasih tahu ya. Jadi heraldrynya tuh bisa dipecah. Level 1, 9, level 10 tuh nggak bisa. Nggak bisa dipecah. Terus yang berikutnya. Unchained Godess heraldry from level 1 to level 9 can be traded without any limitation. Level 10 Unchained Godess heraldry can only be traded when shield requires 5,000 shield stamps. Unchained Godess heraldry dari level 1 sama level 9 bisa dijualbelikan tanpa adanya batasan. Ya, bebas ini. Bisa dijualbelikan tempat adanya batasan. Level 10 itu bisa dijualbelikan saat kalian gunakan 5,000 stamp. Hampir sama seperti Unchained 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 Accessories ya. Sama seperti itu. Jadi ini bagus banget nih untuk para-para ladang ya. Atau farmer ini. Mantap nih, mantul. Terus yang berikutnya, Unchained Godess heraldry, skill damage, amount, and level. Oke, ini level sama skill yang didapatkan ya. Oke, langsung aja dibaca di bawah nih ya, gengs. Kalian harusnya kelihatan sih. Level 1, 96, 8%. Ini ya, kalian lihat ya. Bagus nih. Bagus, bagus, bagus. Aku nggak begitu peduli. Karin aku nggak main raid. Dan aku disini tujuannya hanya untuk membantu kalian supaya paham ya. Oke? Karin aku nggak begitu peduli nih. Mau dijual kek, mau aku dapet. Selagi belum ada stage tertentu ya. Dengan adanya ini, kayaknya ini untuk bondragonese nih. Ini persiapan nih, persiapan bondragonese. Level 10-nya 4455 persen. Gila. Hampir sama kayak skill rune ya. Skill rune kan 257 ya. 2 skill rune berarti, 60k. Kayaknya ini sekitaran sana ya, teman-teman. Kayaknya ya, aku nggak tahu lagi nih. Harga-harganya ditrading. Masih bisa dijual nih. Ini ya, bentuknya. Ini level 10 nih. Tapi, ini bentuknya nih. Bentuk kancian godes real 3. Oh, yang ini cuma tiga kali kok. Ini katanya. Katanya ini unlimited. Tanpa batasan. Oh, 1-9-nya. Dika disebutin nih. Jadi level 10-nya itu cuma bisa tiga kali. Tapi ada tulisannya. Ini bisa salah ya. Tapi, nanti kita lihat aja deh. Level 10-nya itu bisa dijual tiga kali aja. Terus. Ancin goddess heraldi equation. Cara memperoleh heraldi goddess heraldi. Bicara sama heraldi scholar Lupinus in Mila Laurel. Oke, jadi kita harus ngomong sama suatu NPC yang bernama real heraldi scholar Lupinus di Mila Laurel. Terus. Sekelek. Aduh. Klas spesifik ancien goddess heraldi can be purchased at heraldi scholar Lupinus. Advance heraldi shop in Mila Laurel. Jadi, klas spesifik. Kayak kalian mau yang lebih spesifik nih klasnya. Kalian bisa langsung beli. Itu melalui heraldi scholar Lupinus di Advance heraldi shop in Mila Laurel ya. Terus, the amount of currency required to purchase various from level 1 to level 10. Jadi, harganya untuk level 1 dan level 10 itu bervariasi ya. Kayaknya ini bakal meningkat maksudnya dikasih seperti itu. Dan, Ancin Blueprints, apalagi nih. Ancin Blueprints can be purchased from Ancin Blueprints fragment. Kali 10 dan 500 gold. Ancin Blueprints and Ancin Blueprints fragment can be traded. Oke, aku agak bingung nih. Jadi, Ancin Blueprints ini itu untuk dibeli. Untuk kita gunakan. Kita beli si Ancin Heraldi ya. Oh, karena kita mecah-mecah heraldi. Ancin Heraldi ini itu bisa mendapatkan Ancin Blueprints fragment. Oke. Dan Ancin Blueprints ini kita gunakan untuk membeli Ancin Godest Heraldi. Ini ya wujudnya. Ini yang Ancin Blueprints. Yang Prafon kita gak tau tuh yang mana fragment. Wujudnya gak dikasih tau sama si Ayat nih. Emang agak aneh nih Ayat. Oke, ini ya sobnya ya. Patrona. Nih, ini spesifik nih. Lebih skillnya banyak. Jadi, kita gak harus gacha. Apakah gacha waktu upgrade gacha ya? Itu yang aku takutin nih. Oke, nah ini Ancin Blueprints. Ancin Blueprints itu bisa kita dapatkan. Stop item for sale. Ancin dengan menggunakan Ancin Blueprints fragment. 10-10 harus berjumlah 10 dan 500 gold. Ancin Godest Heraldi 1 sampai dengan 5 itu menggunakan Ancin Blueprints fragment. Dan level 6 sampai dengan level 10 menggunakan Ancin Blueprints. Dan Ancin Blueprints ini itu hanya bisa didapatkan kayaknya dari shop ini ya. Dari shop. Belum ada ya untuk mendapatkan penjelasannya. Oke, lanjut ya. Ini ya gengs. Jadi, kalian bisa lihat ya. Nominal shopnya itu seperti itu. Terus yang berikutnya nih. Nah, ini nih. Ancin Blueprints acquisition. Cara mendapatkan ini. Pendapatan Ancin Blueprints fragment. Yang pertama, Ancin Blueprints fragments are required to purchase Ancin Godest Heraldi and Ancin Blueprints. Maksudnya, Ancin Blueprints fragment ini itu dipergunakan untuk membeli Ancin Godest Heraldi serta Ancin Blueprints ya. Seperti yang pencelsian gede di atas. Terus Ancin Blueprints dan Ancin Blueprints fragment can be traded. Ancin Blueprints bisa dijual belikan. Ada jadi penjelasannya di atas. Dua item ini bisa dijual belikan. Terus, the rate and number of Ancin. Jumlah dan tingkat memperolehannya. Maksudnya, itu tingkat perolehannya. Ancin Blueprints fragment. Iquered increase the higher the labyrinth floor of the acquisition location. Jadi, ini dari labyrinth ya, kayaknya. Dari LB18 atau 115 nih. Belum disebutin. Tapi dari labyrinth. Semakin tinggi LB-nya, maksudnya. LB-nya, semakin tinggi tingkatan pendapatan dan jumlah yang didapatkan. Maksudnya, seperti itu. Terus, aduh. Oke, terus. Ancin Blueprints fragment can be acquired as follows. Bisa didapatkan sebagai berikut. Ini ya, Ancin Blueprints fragment tadi yang belum dikasih tahu. Oke, ini dia. Lebih tepatnya kita butuh ini dari tadi. Yang pertama, click stakes lucky zone. LB15 ke atas ya, bukan 18. LB15 ke atas. Menyelesaikan click lucky zone. Kayaknya ini bakal dapat di-charge ya. Karena nggak ada penjelasan tuh. Hanya ngomong menyelesaikan stage lucky zone. Terus yang berikutnya. Menyelesaikan arc-arcite stage. LB15 sampai sama kedua ini. Jadi, kalian tinggal pilih aja. Terus membunuh stage evader. LB15. Can it be acquired from Dimensional Keeper SC12 or inside the Dimensional Drift? Jadi, ada monster tuh. Kalau kalian tahu yang... Apa ya? Yang kayak robot tuh. Yang tangannya meluk itu. Itu namanya Keeper SC12. Itu nggak dapat dari sana invadernya. Dan nggak bisa. Kan SC12 ini ada di luar. Di dungeon biasa. Waktu Dimensional Drift keluar ya. Portanya keluar. Dan di dalam portalnya juga ada tuh monsternya. Nah, ini nggak bisa didapatin dari dia. Nanti maksudnya gimana bakal aku tunjukin di layar ya. Supaya kalian lebih paham. Itu nggak bisa didapatin dari dia. Hanya bisa dari David State Invader biasa. Bukan dari SC12. Terus, clear normalness. 12 type. Ini dapat nih. Nggak disebutin. Note. Intinya dapat dari menyelesaikan 12ness. Uh, mantep nih. Terus, LB15 floor. Clear push crystal state 2. Ini dungeon baru ya. Ini dungeon baru. Tempatnya, rutanya. Sandhaven, Temple Knight, Training Ground. Terus, Adventure Grid, Training Area. Ini dalam portal nih. Mungkin aku bakal tunjukin nanti ya. Terus, Ancian Godes Raldri Disembly. Bisa didapatin dari pemecahin Ancian Godes Raldri. Disemble to acquire the same amount. Items consumers for processing Ancian Godes Raldri at the same level. Maksudnya, ini itu kita kalau disem. Misalnya kita beli 500 tadi, ada harganya ya. Misalnya nih, kita beli. Kita sekal dulu, bagi kalian paham. Nah, kita beli level 6 nih. Kita beli 1305 Ancian Blueprints. Kalau dipecah, itu sama. Emun yang kita dapatkan. Menjadi 1305 Ancian Blueprints. Atau enggak, kita dapetin Ancian Blueprints fragment ya. Coba kita lihat di bawah ya. Pokoknya, maksudnya itu, waktu kita beli dan waktu kita mencahin, itu sama yang kita dapetin. Nah, ini ya. Level 6. 13.000. Oh, gila. Males, eh, nih. Ini nolnya kurang satu dia. Astaga naga. Ya, ampun. Males banget. Ngasih nol. Ini, nih, lihat nih. Dia nih, males. Ini, ini 21.000, nih. 21.000, 21.480, kayaknya. Nah, kan? Males ya, teman-teman. Itu ya. Oh, kurang ngajak. Tapi, kayaknya Ancian Blueprints ya. Bukan Ancian. Bukan Ancian Blueprints. Yang kita dapatkan Ancian Blueprints fragment. Nah, soalnya kita bisa beli nih. Kesini. Sama aja sih, jatuhnya ya. Emang agak males nih. Kayaknya level 6. Gak tau ya. Kita lihat aja nih. Aku ganti, gak bisa. Intinya gitu. Kita mencahin. Kita beli dan kita mencahin tuh sama. Tapi dia males banget tuh. Oke, udah ya. Untuk Ancian Blueprints real Drip. Di sini kita bakal lanjut ke tahap yang berikutnya. Atau update yang berikutnya. Oke, ini dia. Yang kita tunggu-tunggu ya. Dunia baru telah ditambahkan. Maksudnya dunia baru ditambahkan. Itu adalah server baru ditambahkan. Jadi dulu itu ada server ya. Selain... Apa, Riff ya? Ini... Ya, Riff ya ini. Oke. Kedeketan. Oke, Riff. Dan sekarang ditambahin nih, gengs. Ditambahin... Bayan namanya. Kenapa, Bayan? Namanya Bay. Dunia baru Bay setelah ditambahkan. It's worth is shared by single account for gameplay, but it's not shared between character. Character account is shared between two server. Oke, character account. Jadi kalau kalian bikin character tuh, di satu akun itu terbagi ya. Wow, servernya beda itu pasti kehitung slot characternya. Karakter account limit has been increases to 15 to celebrate the new server. Oke, menjadi 50 ya. Limit karakternya. After login select new world, you wanna enter. Then choose. Aduh, intinya ada server baru nih. Jadi disini aku besok bakal... Besok ya apa? Debit spesifiknya tuh sabtu depan deh. Sabtu depan. Setelah update ya, karena update-nya itu tanggal 3 atau tanggal 2 di hari Selasa, Rebu, Tunggu, Kamis, Jumatnya atau Sabtunya. Mari kita leveling bareng-bareng di server Bay. Mari kita leveling di sana karena ini fresh start banget. Tidak ada yang OP, kita bener-bener mulai dari 0. Dan nominal gold di sana pasti lebih mahal ya, gengs. Jadi kalian yang mau mencari duit, di sana lebih tepatnya cocok ya. Kalau kalian mau leveling bareng, pada hari Sabtu nanti kita bakal lift sering leveling bareng ya. Jadi dulu, kemarin tuh aku lihatnya leveling challenge ya, 1-99 berapa jam. Tapi karena ada opportunity, server baru, jadi aku diberi kesempatan untuk leveling bareng kalian nih. Jadi ayo langsung aja gas kita leveling bareng. Nggak akan, tapi kayaknya apakah main quest ya kayaknya. Tapi bareng-bareng aja deh, kita ketemu di dalam game ya. Aku tunggu nih. Oke lanjut aja kita ke update berikutnya. Oke ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu Dark Avenger menjadi Dark Lord. Dan ini nggak akan aku baca ya, intinya itu adjustment atau disesuaiin. Ada beberapa yang di nerf, ada beberapa yang di buff. Contohnya ada tambahan skill baru nih, Blazing Breeze. Blazing Breeze ini apa? Ini tuh di skill shot ultimate-nya, ultimate-nya itu bisa kalian klik 2 kali ya. Yang pertama kalian harus spam skill yang ultimate yang pertama, nanti bakal berubah si skill ultimate-nya menjadi Blazing Breeze. Gak kena kubaca, kalian bisa baca sejarah mandiri ya. Kalian ke website-nya juga bisa. Kalau kalian bener-bener ingin tahu banget, akan tapi disini aku cuma ngasih tahu bahwa Dark Lord sudah datang. Jadi ini bagus banget. Kalian banyak banget event-nya ya. Oke lanjut, kita ke Change dan Edition. Oke, Change dan Edition. Vision Master, seperti biasa ya, diganti. Untuk sekarang langsung aja aku skip. Dan buff yang diberikan ialah mengurangi HP dan eliminating recovery abilities. Jadi kalian gak bisa nge-heal nih untuk buff kali ini di cruise depth ya namanya. Nama buffnya itu cruise depth. Mengurangi HP kalian dan kalian gak bisa nge-heal. Ngeri kali nih. Kenapa ini sepi lagi nih Vision Master di bulan ini ya. Bulan ini masih sepi lagi nih. Karena susah nih kayaknya buffnya. Itu ya. Dan itu hanya ada waktu LB 18 ke atas. LB 18 ke bawah itu gak ada. Gak ada buffnya ya. Nih. Ordial Ampli 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 Ampli. Ampli Ampli. Terus. Oh itu tuh ada Crystal tuh. Terus yang berikutnya yaitu Dragon Dragon Nest Newbie Mission Box Change. Among the clear conditions for clear Dragon Nest Newbie Mission Box. Speak with Invisible Tiff. One time has been changed. To speak with Calderock Village Elite Colder Soldier. Clearim one time. Jadi diganti nih. Waktu itu kan ada di box visinya itu. Kita harus ngomong sama Invisible Tiff. Atau pencuri yang tidak terlihat. Dan ini diganti menjadi Elite Soldier Clearim. Oke. Gak begitu penting ya. Terus lanjut. Nanti di live stream bakalnya ada nih. Kita bakal langsung aja. Tunjukin ya dimana tempatnya. Oke. Push Crystal State to Entry Ticket Added. Ini kayaknya dungeon lama ya. Nama dungeonnya itu Push Crystal State to Entry Ticket Added. Oh bukan. Namanya itu Push Crystal State to. Dan ditambahkan tiket sekarang. Seperti itu maksudnya. Oke kita baca. Push Crystal State to No Request Entry Ticket to Enter. Jadi dungeonnya Push Crystal State to ini. Itu membutuhkan tiket untuk masuk. Entry Ticket namanya. Purified Crystal Memories. Sorry ya gengs. Kalau Inggrisnya agak kelemotan ya. Karena ini banyak banget. Aku pusing jadi ya bacanya. Akan tapi aku berusaha untuk tidak sembrono mengartikannya ya. Walaupun spellingku agak ngalur ngidul ya. Atau ngawur lebih semangnya. Karena terlalu banyak nih jujur. Tapi aku berusaha untuk artinya itu benar-benar serupa atau sama. Oke. Namanya tiketnya itu Purified Crystal Memories. The item Purified Crystal Memories has been added. Telah ditambahkan ya. Purified Crystal Memories atau tiketnya. Possessing this item allow you to enter. Mempunyai atau memiliki item ini. Itu memperbolehkan kamu. Untuk masuk ke Pursektal State to. Jadi harus punya ini ya. Memiliki item ini. If you don't have Purified Crystal Memories. You can enter. Jadi kalau kalian gak punya tiketnya. Yang namanya Purified Crystal Memories ini. Kita block dulu ya. Ini gak bisa. Kalian gak bisa masuk ke dungeonnya. Oke yang berikutnya. Even you possess Purified Crystal Memories. You can enter. If you have already cleared it once within a week span. Maksudnya itu. Kalau kalian membawa si klik tiketnya. Kamu gak bisa masuk. Kalau kamu udah nyelesaikannya itu. Sehari dalam kurang waktu seminggu. Kayaknya ini sehari sekali ya. Kalau gak seminggu dalam sekali. Kalau kalian udah nyelesaikan. Maksudnya itu kalian gak bisa masuk lagi. Dan itu cuma sekali batasannya. Terus yang berikutnya. Purified Crystal Memories can be purchased from Mission Ballet Board Shop. Oke jadi tiketnya itu bisa dibeli melalui Mission Ballet Board Shop ya. Di Advent of David kalau di St. Heaven. Purified Crystal Memories has one day usage time limit. Jadi itu ada waktu. Batasan waktu itu 21x24 jam. Sehari lebih tepatnya. Terus Purified Crystal Memories Shop ya. Kita baca dulu. Purified Crystal Memories has been added to general good step in Mission Ballet Shop. Oke jadi maksudnya itu. Purified Crystal Memories Shop itu ditambahkan di tab baru di Mission Ballet Board Shop ya. Shopnya itu ada di sana. Terus with the addition of Purified Crystal Memories. The layout of Mission Ballet Board Shop has been significantly changed. Jadi layout atau tampilan di Mission Board itu udah berubah. List of Mission Ballet Shop location ini. Lihat lokasinya ya. Kalau kalian mau lihat shopnya itu dekat latus. Nama NPC-nya itu Goldfish. Merchant Guild member yang jangpo. Colation F1 seperti biasa Adventure. Guild member David. Coverit kita ya. Terus Lattus Smart Stone itu Adventure Guild member Dimitri. Kalau Calderon, Calderon Village Adventure Guild member. Purified Crystal Memories Shop. Nah ini nih ya. Seperti ini nih. Tampilannya. Ini tiketnya kayak gini. Dan shopnya itu. Dari kasih tau kah ini? Kurang aja dikasih tau. Oke. Titel ya kayaknya ini. Shopnya gak dikasih tau apa aja. Waduh bener yang gak dikasih tau dong. Oke lah nanti kita cek sendiri ya. Gosuk Previous Anniversary Box. Waduh. Gosuk Previous Anniversary Box will drop it. It can be obtained for Billy Proby. Probabilis City Lake. Aduh. Gosuk. Gosuk. Bos gosuk. Persis Anniversary Box. Itu bisa didapatkan. Drop ya. Atau jatuh dari monster kayaknya ini. Itu bisa didapatkan. Probabilitasnya. Dari Invader. Dari Invader dan Tom's. Dan Dimensional Rift. Perlu Rift 15 sampai dengan ke atas. Jadi dia drop dari Invader dan Tom's. Di Dimensional Rift. Dan Dimensional Rift lebih 15. Invader ya. Jadi bagus banget nih. Apakah kita gak tau nih. Drop rate change-nya berapa gak dikasih tau. It can be opened by consuming Groovy Kiss. Oh sama ya. Kayak Gosuk Previous Box sebelumnya. Ini tambahan anniversary gitu aja. Harus pake Groovy Kiss. Dan Groovy Kiss untreadable. Gosuk Previous Anniversary Box will be deleted at the next update patch. Ini kayaknya. Ini ya. Anniversary Dragonish ya. Apanya ditambahin. Gosuk Previous Anniversary Box Components. Ini nih bisa kalian liat. Yang pentingan titelnya ya. God of God Gosuk tuh. Ini bagus banget tuh. Ada yang jadinya lagi juga. Ini bisa kalian pause ya. Kalau kalian bener-bener mau tau. Kalau aku bodo amat sama isinya. Ini sama kayak box Gosuk dulu. Tapi ini ditambahin nih. Anniversary sama rewardnya diperbarui ya. Rewardnya diperbarui. Oke. Order. Black Dragonish Time Attack. Ini Black Dragonish Time Attack. Row 5. Using the Escape Current Collection. Oke ini bagi ya. Jadi gak begitu penting. Oke udah ya. Ini. Kita lanjut ke anniversary event nih. Langsung aja. Oke. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Event anniversary yang pertama. Event yang pertama lebih tepatnya. Event pertama anniversary conversion hammer event. Attends event. Waduh eventnya banyak banget. Berapa kali tuh eventnya tuh. Period. Atau masa waktunya. After September. 2024. Update patch. Before October 20. 24 update patch. Masa waktunya itu setelah ini berlaku itu setelah update patch September di tahun 2004. Dan ini bakal berakhir di October update patch. Oktober di tahun 2004. Event detailnya. September attends. Rewards will be changed to conversion hammer. Jadi. Daftar hadir di bulan September itu. Itu bakal dihilangin ya. Rewardnya yang dulu tuh. Kan banyak tuh dulu rewardnya. Nanti aku bakal kasih contoh yang dulu. Itu bakal diganti dengan conversion hammer. Jadi kayaknya ayat ini ngincar online player ya. Terus menggunakan hammer on fantastic. Atau nama itemnya hammer di fantastic. Menggunakan hammer di fantastic. Object. Fantastic object. Can be purchased from NPC storyteller. Ayang NPC storyteller ya. Jadi. Menggunakan. Gimana sih cara menggunakan hammer situ. Itu bisa digunakan di fantasy object. Kita gak tau fantasy object apa. Itu bisa dibeli dari NPC storyteller. Di sebelah wonderful ya. Kalau kalian gak tau. Reach. 10. Plus 10. On the object. To trade with. Corresponding conversion gear. Jadi. Kalau kita fantasy jobnya itu. Sampai dengan plus 10. Kita bisa menukarkan dengan conversion gear. Corresponding conversion gear. Gear. Aduh. Gear ya gengs. Oke. Selama sebulan. Full ya. Oke. Gitu apa kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 hari kita dapat 6. Dan. Aduh. 5 hari kita dapat 6. Kita pakai ini aja. 5 hari dapat 6. Terus. 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bonus 3. 5 x 6. 30. Tambah 3, 3, 3. Jadi kita dapat 33 ya. 33 fantastic hammer. Ini fantastic hammer. Wujudnya. Itu ya gengs. Kita dapat 33. Dan ini wujudnya. Right click use item. Shift right click to divide item. Apa ini? Nggak mungkin ada di klik. Kan ditukerin. Ini kadang-kadang nih. Ayat nih. Males banget nih dia. Oke fantastic hammer. Nggak bisa dijual. Nggak bisa ditukerin. Stroger bisa masuk. Selepas stroger ya. Sama general stroger. Untuk special one. Nggak bisa. Bisa ditukerin. Nggak bisa dijual. Nggak bisa dipecah. Bisa dijual. Nggak bisa dihancurin. Nggak bisa dipecah. Nggak bisa dihancurin. Splash Main Street. Nah ini nih. Ini ya kayaknya yang namanya. Apa tadi. Fantastic object ya. Terus setelah fantastic object plus 10. Kita tugasin ke confession gear. Ini confession gear kayaknya. Oke benar ya. Ini. Process the part of object. Wise to purchase. Jadi event shop. Ini fantastic object. Objectnya itu ada banyak nih. Nah terus kita bakal pilih. Conversion armornya. Atau conversionnya yang mana nih. Tanya ada banyak. Oh empat tipe fantastis object ya. Nih yang pertama armor. Terus akis horis. Terus ring kayaknya. Oh wing. WTD. Wing tail decal. Terus object. Weapon object. Terus yang berikutnya. Ini ya. Oh milih. Milih satu kita. Milih satu nih. Oh bagus nih. Untuk kalian yang nggak ada weapon sama second weapon. Confession. Kalian harus pilih ini nih. Ini bagus banget. Ungkap ya. Okonauts. There is not level limit. Partipation. Participating in this event. Jadi nggak ada level limit. Untuk ikutan di event ini. Please note the consumer. Ketak penting. Make sure upgrade the right object. To get part you wish to have. Oke jadi. Kalian harus bener-bener. Ngeupgrade bagian mana yang kalian mau nih. Misalnya armor. Kalian ngincer. Contohnya nih ngincer. Senjata ya. Kalian harus ngeupgrade yang warna putih. Supaya kalian bisa nukerin ke senjata. Mana senjata yang bawa ya. Nah yang ini ya. Yang ini. Jadi harus sesuai. Jangan sampai salah. Terus. Tiket. Oke nggak penting. Tiket tuh ke CS ya. Customer service. The event is. Items will be deleted from the inventory. During the October update patch. Jadi itemnya ini bakal kehapus. Sebelum update patch di bulan Oktober. Setelah bulan Oktober maksudnya. Apa sebelum ya durin gitu. Sebelum kayaknya. Terus. The event shop will be closed within the Oktober update patch. Jadi event shopnya itu bakal hapus. Bakal kehapus di bulan Oktober ya. The event period and details may be extended or reduced and changed in condition. Oke jadi setiap kayak periode detailnya atau perpanjangan atau pengurangan itu bakal berubah tergantung kondisi ya. Situasi dan kondisi. Oke nggak begitu penting. Dan disini aku mau jelasin nih. Mau jelasin terlebih dahulu. Jadi selama seminggu. Selama seminggu. Selama sebulan kita dapat itu 33. Dan syaratnya ini kita nggak dikasih tau nih. Objeknya itu bisa dibeli pake apa. Kayaknya kita bisa beli pake hammer ya harusnya. Tapi disini gold tuh. Nih kalian lihat nih malah gold ya. Gold. Kalau misalnya pake hammer kayaknya satu. Satu itu bisa ngepressin ke satu. Otomatis pertama kita beli itu nggak ada plus. Kita beli. Kita beli. Kita beli berikutnya itu. Kita upgrade berikutnya itu jadi plus satu. Otomatis itu kita dapatkan 30 ya. Ada 30 kayaknya. Bener nggak sih? 38, 29, atau 28 ya. Ini satunya kita beli. Intinya itu satu itu kita korbanin untuk membeli. Dan berikutnya itu limanya. Itu kita baru bisa nge-upgrade. Dalam waktu jangka satu minggu kan dapat enam. Satu minggu enam. Satunya buat beli. Lima-nya itu buat nge-upgrade. Otomatis yang dapat 33. Kalau secara total nih. Yang bisa kita dapatkan ke plus 10 itu. Hanya dua atau tiga item. Itu ya gengs. Dua hanya dua atau tiga item ke plus 10. Dan disini kan banyak nih partnya. Disini kan banyak di partnya. Dan kita hanya bisa beli satu tuh. Dalam tulisannya itu seleksi selection punch. Artinya itu bisa cuman bisa beli satu. Pilih satu lebih tepatnya. Satu select one reward from the list. Kita hanya bisa beli satu. Dan untuk kalian yang belum punya. Aku saranin kalian beli. Kalian ambil yang namanya weapon dulu. Weapon dan exchange weapon. Kalau udah punya. Kalian ambil WTD. Wingtail decal. Ya. Ambil ini. Ini kalian harus beli. Ini harus beli menggunakan conversion fragment. Rugi banget kalau kalian beli. Mending kalian langsung upgrade aja. Untuk kalian pakai untuk yang lain. Untuk subter atau yang lain. Mending kayak gitu. Materialnya ya maksudnya. Ini tuh. Kalau kalian udah punya WTD ya. Kalian terakhir ambil armor aja. Bagian-bagian yang penting. Jangan semua. Aku gak tau bagian yang penting apa aja. Karena aku belum upgrade ya. Di armor ini. Jadi kalian cari sendiri aja di ranking ya. Mana yang penting. Tapi list ku tuh pertama ini. Setelah itu. Ini. Setelah itu ini. Tiga ya. Jadi disini gak tau nih aku. Apakah kita harus 10-10 baru bisa nukerin. Apakah best 3 gak bisa. Kalau best 3 bisa ya. Kita ngambil 3-3-3 semua aja. Itu kan lebih untung nih. Tangan tapi kayaknya harus plus 10. Lebih tepatnya plus 10 ya. Itu ya. Kita cuma bisa dapet 3. Dan yang kita dapatkan selama sebulan itu 33. Karena satunya itu buat korbanin. Tiga nya itu. Kita pake buat beli. Si item pertama awal. Terus 10-nya. 10-nya itu buat kita upgrade. Seperti itu. Secara spesifiknya. Mungkin aku bakal jelasin nanti ya. Tapi ini udah spesifik sih harusnya kok. Oke. Event yang berikutnya. Dice of the end. Jadi kita main dadu nih. Periode. Setelah September update patch di tahun 2004. Berakhir di bulan Oktober 2024 update patch. This event patch. Close during. Oh ada patchnya nih. Jadi. Seperti binggu ya gengs. Seperti binggu. Di bulan Oktober tanggal 15 baru tutup. Pagenya. Kita gak tau nih linknya mana. Mungkin aku bakal taruh di deskripsi ya. Kalau aku ketemu. Kalau kalian ada dan tau. Kalian langsung taruh aja. Di kolom komentar ya. Biar teman-teman yang lain lebih tau. Jadi. Kalian aku belum ada nih ya. Sekali aja kalian ada yang udah tau lebih dahulu. Terus event details-nya. Clear one stage to obtain one dice. Max. One per account. Jadi. Di sini itu. Cara mendapatkan dadunya. Itu harus menyelesaikan stage ya. Stage itu bisa dan jangan bisa next. Untuk mendapatkan satu dadu. Nah. Satu akun. Yang diisi banyak beberapa karakter. Itu bisa menyelesaikan. Sepuluh kali. Bisa mendapatkan sepuluh dadu. Lebih tepatnya. Dash will be given to. Out according. To the play history day before. Jadi. Dash itu bakal diberikan. Diberikan. According to the play history. The day before. Jadi. Ini itu. Diberikan berdasarkan. Permainan player sebelumnya. Jadi. Story sebelumnya nih. Jadi. Kalau sebelumnya kalian gak main. Kalian gak dapet. Jadi misalnya kalian hari Senin main. Nah itu dihitungnya. Itu diberikan hari selasanya ya. Seperti itu. The dice will be shared. In the boat. Rift and base servers. Oke. Jadi. Terbagi ya. Waduh. Kalau misalnya share rate. Berarti harus. Pilih salah satu nih kayaknya. Iya nih. Harus pilih pilih salah satu nih. Jadi kalian misalnya nih. Niatku kan kemarin tuh. Kita bikin. Dirif sama di bay. Rift kita bikin karakter juga. Eh. Dirif kita mainin juga eventnya. Di bay. Kita mainin juga. Tapi karena ini shared ya katanya. Cuma pilih. Bisa beli salah satu nih kayaknya. Terbagi nih katanya. Nanti aja deh kita testing langsung ya. Apakah benar terbagi. Atau. Satu akun itu. Mau server apa aja. Cuma satu kali bisa selesainya. Seperti itu. Tapi kayaknya ini cuma satu ini nih. Cuma satu server yang bisa kehitung. Betul banget. Kayaknya iya. Jadi misalnya. Kan satu akun tuh. Kan di server tuh. Iya. Misalnya. Jadi analoginya kayak gini gengs. Aku baru ketemu di dalam waktu aku. Kayaknya. Kan kita dihitungnya tuh dalam satu link kan. Dalam satu link dice-nya ini. Nah. Kan itu gak ada perbedaan server tuh. Cuma satu tuh. Cuma satu. Kaunnya. Quick Kaunnya cuma satu. Gak ada B sama Rift. Rift server. Jadi mau gak mau itu terbagi share. Tinggal kalian mau ngambil hadiahnya dimana nih kayaknya seperti itu. Oke lanjut. First dice will be given out on 4 September di jam 7. GMT 8. Jadi default September ya. Tanggal 4. Di bulan. Di tanggal 4. Di bulan September. Tanggal jam 7. Udah dulu pertama. Jadi ini di hari Kamis kayaknya ya. Hari Rabu update hari Kamis diberikan. Atau enggak hari Sasa update hari Rabu diberikan. Seperti itu gengs. Use dice to move around the board and obtain even reward from the board. Jadi nanti kita bakal bikin spesifik aja deh ya. Maksudnya itu menggunakan dadu itu bakal membuat kita bergerak di sekitaran dan papan untuk mendapatkan hadiah. Blocks have different blocks have different rewards that can be obtained when landing on the temp on them. When already obtained reward is just again by random using a specific. If can be it can be obtained again there is no limit using dice per day. Oke jadi maksudnya itu rewardnya ya. Itu bisa didapatkan berulang kali. Dengan menggunakan spesifik. Kapal luar angkasa. Ini maksudnya apa kita enggak tahu juga. Dan block setiap blocks itu memberikan reward yang random ya. Saat kita landing di sana. Dan mana nih. Oh block rewardnya ini ya. Build open during. Jadi kita enggak tahu nih nih. Event page-nya kita enggak tahu apa. Ini ya blocks rewardnya. Ngasih suprap lunak sama anjin berkunjade. Terus. Round rewards. Skill the run. Oke jadi berapa run nih. 10 run kita bakal dapet skill run. 10 run dikabulkan kita bakal dapet lunar eclipse. Jadi legend selection pons event 2. Mantep bener ini nih. Udah gila deh ini emang. 2 jadi loh gengs. Mantep nih. Terus yang berikutnya 50 kali putaran. Contrented dimensi dengan energi ini ya. Contrented ya. Terus 70 kali putaran lunar eclipse relic. Bisa dibuat judi stas. 100 kali putaran. Kita bakal dapet unknown shape ancient origin. Waduh gak perlu ini nih apa. Ini apa origin lagi nih. Waduh mantep kali nih nih yang dibutuhin nih. Terus. Satu satu ke atas. Itu dapat sugaring sweet melon. Oke ini yang tadi ya. Bukan tiket dari gaun jual sama dimensi dengan energi. Note. Disini gak ada level batasan level untuk join terus customer service gak penting. Oke ini patchnya bakal tutup di tanggal 15 Oktober. Penjelasan lebih lanjut tentang event penambahan atau pengurangan atau penggantian. Penggantian. Itu bakal disesuai nanti kalau ada. Expiration date. Receive reward. Nah ini. Jadi expired date nya itu. Untuk mendapatkan reward nya itu dari special struggle ya. Itu di tanggal 22 Oktober. Di jam 12. Kayaknya kalian harus. Jangan sampai gak ambil ya. Di tanggal berikut. Jadi langsung ambil aja. Di tanggal 21 atau 22. Langsung ambil aja. Habisin semuanya. Alana tanggal 22. Masuk di tanggal 22. Di hari. Tanggal 23 ya. Mau masuk di tanggal 23 itu udah habis. Tanggal 22 nya masih sempet nih. Terus. Inevisory Mission Box. Oke. Misery Mission Box. Ini gak usah dibaca ya. Teman-teman. Aduh sama nih. Sama. Sama. Periksa sama. Kalian banyak banget nih. Kalian. Apa ini. Gak kasih lihat aku baca sebanyak ini. Yang penting-penting aja ya. Oke. Lanjut. Ini kita baca rewardnya nih. Yang penting itu. Oh. Dapat anjian nih. Gengs. Dapat anjiannya hammer level 15. Tapi tersebut satu ya. Lumayan sih. Lumayan-lumayan. Terus. Yang penting. Gold honor koini. Seribu. Penting. Lunar di Eclipse. Dragon Jade. Fragment bond. Sini nih. Oh fragment ya. Gak begitu penting sih kalau fragment. Terus. Mana yang penting ya. Ini sunset glow kini ya. Ada yang nanya tuh waktu itu. Tentang sunset running keynya nih. Dapat dari mana nih. Dapat dari sini ya. Event ya. Terus. Apalagi ya. Lunar Eclipse. Dragon Jade. Selection point. Sini yang penting juga nih. Oh. Saya nih hero coin ini. Sini hero coin ini apa? Kalau kalian gak tahu itu bisa dapet 10k. Satunya itu 10k. Dan yang penting ini nih kayaknya. Udah itu aja ya. Jadi sama sini hero coin tuh yang penting. Sisanya gak penting tuh. Cuma fragment untuk upgrade kayaknya. Untuk bisa membantu kita untuk nge-process kayaknya ya. Lebih tepatnya itu. Karena ada titel juga tuh. Hero title tuh. Nambah 10.000 magic attack. Birdy star. Oke. Sama ini ya. Mission box akan dikiripkan di account base. Jadi account base only ya. Jadi kalian harus di satu karakter ini. Hanya satu karakter yang bisa nge-claim. Jadi kalian harus bener-bener hati-hati. Tentang mission box ini. Karena itu hanya bisa diambil satu karakter aja di satu akun. Mission box itu akan dihapus. Di tanggal 2. Sebelum update. Update page di bulan Oktober. Heroinnya hanya bisa diambil oleh karakter yang udah menyelesaikan mission boxnya. Jadi kalau misalnya. Gak bisa menyelesaikan. Atau karakter yang gak menyelesaikan. Kalau misalnya mau aiming nih. Item ini tuh untuk karakter ini. Waktu aku nge-claimnya itu gak bisa ya. Karena setelah kalian ambil itu kebacaan sistem. Karakter itu yang bisa ngambil. Terus. Please refer to the in-game description. The service trigger possibility and bond type or not. Oke jadi maksudnya itu. Kalian harus ngecek sendiri itu. Itemnya itu bisa dipindah ke service trigger. Atau ngebond atau gak tipenya. Tergantung nih ya. Kalian harus ngecek sendiri. Jadi itemnya ada beberapa yang bisa dipindah ya. Ada bisa dipindah melalui service trigger. Terus. Oke jadi. The event item is not claimed and expired will not reimburse it for any reason. Maksudnya itu. Kalau kalian gak ngambil. Atau kalian itu. Ya intinya gak ngambil ya. Cleared dan expired itu sama aja. Kalian gak ngambil. Itu gak ada kompensasi untuk ganti ruginya. Bahasanya kayak gitu. Jadi dia gak bakal digantiin. Hadiannya itu. Itu karena kesalahan kalian sendiri. Maksudnya seperti itu ya. Terus. Terus. Tiket gini ya. Oke. Ini tiket. The mission box and event rewards can be claimed with level. Oke. Jadi ini hanya bisa diambil oleh level 99 dan 99 ke atas. Seperti itu. Oke lanjut. Oke dan pas. Aduh. Karena aku gak beli ya. Ini ada 4 rewardnya 2 kali. Teleksekol kebawah yang bisa yang penting kebawah tuh. Oh dapet cozy wedding nih. Cozy wedding sama surprise moon box. Bagus nih. Ini cozy wedding kostumnya nih. Mantep nih. Oke berikutnya. Oke. Bone Dragon Artbook Event. Periode nya. Seperti sama seperti tadi. September sama Oktober. Mulai September. Berakhir di bulan Oktober. Tepatnya itu waktu update patch September ya. Terus event details. Artbook Event can come back with a coming update. Jadi Artbook Event itu kembali lagi nih. Dengan update yang baru. Maintain online and gather picture. Fragment. Exchange chance of reward. Update are waiting for review. Oke. Kembali lagi gak penting banget nih. Ngapain aku baca ya. Jadi intinya. Untuk event yang ini. Itu kalian harus login selama 10 menit dalam sehari. Nanti kalian bakal dapet namanya bone. Bone Dragon item. Ya beneran ya. Oh. Bone Bonnie select. Skeleton. Aduh bahasa inggrisnya. Apa nih lah. Skelet. Skeleton. 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 Apa skeleton tanda seru tuh. Bone Bonnie skeleton. Dengan. Batak. Dengan. Catatan kalian harus login 10 menit dalam sehari. Dan dapat 5 bone. Dan. Yang perlu kalian penuhi itu 40. Dan rewardnya yang paling bagus itu. Brute. Ini Brute ya. Oh beneran dong. Mantep nih. Brute ornament magic. Aduh. Oh berarti bisa ke update ke magic ya. Oh mantep nih gengs. Kalau kalian udah bisa. Kayaknya ini kan material untuk upgrade ke magic ya. Bukan kita dapet magicnya. Kalau kita dapet magicnya kan mantep banget nih. Mantul nih. Jadi yang penting tuh yang pertama love of friend. Kita dapet 3. Waduh. Easy pet legend nih. Terus Brute ornament. Ini yang bagus ya. Saratan catatan eventnya itu kalian harus login selama. Masa event ya. Waktu update patch besok di bulan September. 10 menit. Dalam sehari. Itu bisa dapet 5. Cuma sekali. Gitu. Itu ya. Ini mistake accident cause. Ini gak penting. Partisipasi eventnya itu. Level harus level 95 ke atas. Untuk join event ya. Level 95 ke atas. Terus. Ini. Jadi langsung ambil aja ya. Ini. Terlalu panjang. Intinya tuh kalian harus. Langsung ambil aja kewadahnya. Jangan ragu-ragu. Karena di mail itu. Di. Di mail. Itu kan ada beberapa item yang masuk. Ini masuk mail ini. Bukan masuk special struggle. Dia masuk mail. Itu hanya. Berlaku sama 29 hari. Kalau kalian gak ambil. Itu bakal hilang. Dan gak bakal dikembalikan sama pihak aidnya. Jadi langsung ambil aja di mail ya. Ingat. Ini ruutnya di mail. Oke. Kalau kapus. Bukan salah. GMnya salah player. Jadi gak bakal dikembalikan. Oke. Jadi kalian harus baca sendiri nih. Tipenya. Mana itemnya bisa dimasukin dalam server struggle. Oke. Udah ya. Lanjut. Gak begitu penting juga tuh tadi. Snack. 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 Town event. Oh. Banyak banget event kali ini. Oke. Lanjut nih. Event. Bari-lihat gak penting. Event detail. Go through the maze and defeat the boss of snack. Snack. Snackstown. Masuk jelajahi. Labirin. Mesh itu labirin ya. Labirin dan kalahkan boss snack-snackstown. Dua coin bisa didapatkan dengan membunuh bossnya. Dan. Hanya mendapatkan satu coin. Kalau kalian gagal. Terus. A variety of item can be purchased from. Ada beberapa variasi item. Yang bisa kalian beli menggunakan coin. Itu di sorry killer catty. Menggunakan coin ya. Terus. Tik. Masuknya. Event kali ini itu dungeonnya. Itu di wonderful ya. Di wonderful team park. Dengan cara tatan kalian harus level 95. Dan hanya satu player ini. Jadi gak bisa perhatian. Ini tiketnya ya. Sehari sekali kayaknya ya. You can buy one day one account. Sehari sekali. Terus. Nah ini. Take information. Navigate through a train morse maze with 2 minutes to rescue Hentel and Grazel. Jadi kita harus menyelamatin si Hentel dan Grazel dalam kurang waktu 2 menit. Di dalam maze yang berbahaya ini. Maksudnya seperti itu. Skill gak bisa dipakai ya. Di maze area ini. Terus. Open reaching dead and in maze. A helpful box can be found. Jadi kalau kalian ketemu jalan buntu. Itu bakal ada box yang bantu kalian. Box yang bantu. Maksudnya itu ada box yang appears. Itu ngebantu kalian. Inside the box. Fresh make will is provided. Nanti sini. Nanti sini. Nanti sini. Enjoy. Aduh. Banyak banget kalimat yang buang-buang ya. Maksudnya itu di dalam box itu ada susu nih. Susunya itu gak bakal. Bakal ngasih kalian speed. Boost speed ya. Bisa cepet lah kalian nanti kayak sonic. Terus. State kedua. If the machine not completed within 2 menit. Kalau kalian gak menyelesaikan si labirinnya ini dalam 2 menit. Nah nanti stage nya itu bakal dinyatakan failed. Gagal ya. Di akhir. Terus. Although. Meskipun. It not possible to meet. Meskipun kalian gak bisa bertemu dengan bossnya ya. Namanya slack switch. Avalu reward can be still up then. Hadiah gagal. Bisa dimasih bisa didapatkan. Itu satu coin tadi ya. Oke. State ketiga. Setelah menyelesaikan. Atau. Setelah menyelesaikan. Maze yang gila tadi tuh. Setelah kalian menyelesaikan maz nya. Dan reaching the witch house. Dan saya sudah sampai di rumah penyihir. It is possible to meet. Jadi kalian bakal bertemu dengan snack snack switch nih. Bossnya ya. In the witch house. Area skill use. Lewat. Jadi kita bakal ngelawan bossnya nih. Kalau kalian berhasil menyelamatkan hentel dan gazel. Kalian bakal masuk ke area rumahnya penyihir. Dan kita bakal ngelawan penyihir disana. Skill bisa digunakan disana ya. Nah ini penyihirnya. Open defending the snack switch. Asus reward can be obtained. Maksudnya kalau kalian udah nyesain si dungeonnya. Sukses ya. Nelamatin dan mengalahkan penyihir. Kalian bisa mendapatkan sukses reward. Yaitu dua coin. Nah ini event shopnya mantep banget. Mantul. Yaitu wings tail decal ya gengs. Itu yang kita tunggu-tunggu tuh. Pecinta kostum disini. Oke. Yang pertama bless hero knuckles. Waduh. Ini harian ya. Ini harian sih gak mungkin. Kalau enggak ini harian nih. Kan ini gerain kan. Ini harian nih. Ini harian nih. Gak mungkin ya. Kalau. Kalau ini bener-bener. Enggak harian. Ini mantep bener nih. Ini mantep bener. Terus. Kau ini yang dibeli. Lima. Terus. Karakter base. Oke. Jadi per karakter ya. Bukan per account kayak kemarin ya. Kemarin kan per account tuh. Jadi karakter. Per karakter bisa kalian beli nih. Dan hanya sekali. Satu karakter sekali ya. Terus. Bidai glasses. Ini kostum. Melan angel flower crown. Makota. Ini kostum kepala. Nah ini. Wingtail decal ya. Terus mon. 3.0. 30 hari. Ini. Mon ya. Terus legend pack selection. Nih mantep legend pack selection. Wtf. Wow. Just wow. Mini pet. Pet legend pack selection nih. Apa nih? Give away apa gimana nih? Ayat nih. Terus. FTG potion. Love of friend. Pons. Dua kali. Oh. Yang petnya cuman account base ya. Aduh. Sayang banget nih. FTG juga account base. Tapi weekly. Dove of friend. Juga karakter ya. Dan lunar eclipse. Stigmata. Yang bagus itu pet legend. Ingat. Terus. Wintail decal. Oke. Note. Levelnya 95. Event bakal tutup di bulan November. Bulan November. Pensobnya kayaknya ya. Uh. Long 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 event nih. Event yang lama nih. Eh long event. Event berjangka panjang nih. Bulan November. Berikut tulisannya. Apa bener bulan November? Manis. Apakah iya manis? Tunggu dulu. Nah. Tulisannya Oktober kok. Ngarang aja nih. Kayaknya shopnya sih. Shopnya dua bulan ya. Oktober, November. Ya. Sebulan. Beritahan sebulan. Shopnya beritahan sebulan. Itu ya. Udah. Untuk anniversary event. Kita bakal lanjut nih. Ke Dark Avenger event. Oke. Yang berikutnya. Dark Avenger event. Eventnya namanya Dark Sword event. Periodnya hampir sama seperti tadi. Bakal mulai di bulan September tahun 2004. Pada update patch. Dan bakal berakhir di bulan Oktober tahun 2004. Di update patch bulan Oktober. Event details. Obtain ingredients by clearing stage and nest. And clearing world mission to fill up the dark sword. Mendapatkan bahan-bahan untuk. Mendapatkan bahan-bahan dengan menyelesaikan dungeon dan nest. Dan menyelesaikan world mission untuk memenuhi. Untuk. Untuk fill up atau apa? Memenuhi ya. Memenuhi. Memenuhi ya. Bahasa. Selain memenuhi apa ya? Pokoknya fill up tuh memenuhi perasaanku. Memenuhi Dark Sword. Jadi Dark Sword ini harus dipenuhi ya. Kayak ada gaugel gitu mungkin. Seperti kita dapet rewardnya. Fill up three sword. Mau dengan kalian memenuhi. Tiga pedang. Untuk mendapatkan semua senjata. In copies world and total darkness world. Can be obtained as the reward to fill empty sword. Jadi. Maksudnya. Jelimut lagi nih inggrisnya. Tapi aku paham maksudnya. Maksudnya itu. Bentar kita suruh ke bawah. Maksudnya. Nah. Dua pedang ini itu. Bisa kita dapatkan dengan catatan. Kalian harus selesaikan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama empty sword. Empty sword selesai. Nanti kalian dalam empty sword. Itu dapat yang namanya incompleted sword. Nah. Begitu pula dengan incompleted sword. Kalau kalian selesai. Kalian dapat namanya total darkness sword. Oke. Terus. Gauge itemnya. Butuh tiga. Gak bisa di-thread. Gak bisa dihancurin. Itemnya ya. Ini itemnya. Bahan-bahan itemnya yang tadi. Bisa dipindahkan normal. Normal struggle server gak bisa. Dijual satu chopper. Ini gauge per item. Nambah lima. Oh nambah ya. Ini nambah lima. Yang atas nambah tiga. Sama. Gak bisa di-threadble. Bisa dihancurin. Bisa di-thread server. Blooming dark energy. Nambah enam. Waduh. Mantem nih yang enam nih. Terus. Ini wujudnya ya. Ini wujudnya. Terus. Terus. Terusnya yang pertama. Empty sword. Yang empty. Yaitu dapat liberation fragment. Sama freeze battle heraldi converter. Terus. Dapat income auto. Betul tuh. Incomplete sword sword reward. Terus. Yang berikutnya. Incomplete sword reward. Kita dapat vision vortex. Vision vortex. Setujuh hari. Dan skill run punch. Guaranteed. Tapi cuma aku udah punya. Bakal aku jual kayaknya. Lalu total darkness sword reward. Strong baseball club girl kostum. Waduh. Dapat kostum nih. Ini yang kalian. Aku saya dulu ya. Buat thumbnail ya. Saya dulu ya. Oke. Dapat kostum strong baseball. Oke. Ini nih yang kita incir nih. Kita akan menyamak. Menjadi wanita. Di game ini. Dan titel ya. Ini hanya dark avenger kayaknya. Aku gak tau kostumnya bisa dilempar apa enggak. Hanya bisa dark avenger kayaknya. Aduh sayang banget nih. Badan aku lihat ku bakal ku kasih ke ini nih. Kaster kosi yang lain. Oke. Kita baca berikutnya. Ini titelnya ya. Note. Ini yang penting nih. Oke. Kementerian ini ya. Terus. Oke. Ini nih yang penting nih. Jadi kalian harus mestiin bener-bener mau ngeklaim hadianya dimana. Kayaknya aku bakal ambil boxnya DA dulu. Terus aku bakal pindah ke destroyer ku ya gengs. Kayaknya kayak gitu deh. Karena dia aku udah kostum ya. Buat apa juga. Terus. Oke. Ini yang penting nih. Empty sword is given out as account base. Jadi hanya satu karakter ya yang dapet. Di beberapa akun hanya satu karakter yang dapet. Nah penjelasan eventnya seperti apa? Jadi. Kalian itu setelah mendapatkan yang namanya item empty sword. Kalian harus memenuhi dengan cara kalian korbanin beberapa bahan-bahan. Bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya itu yang pertama shadow will score. Continental strong confession. Dan blooming dark energy. Ini dapet dari mana? Ini dapet dari menyelesaikan yang namanya. Stage ya. Stage sama nest. Ini nih. Dan mission world nih. Ini ya penjelasannya. Stage nest. Dan world mission. World mission ini bisa weekly. Bisa daily ya. Jadi kita nggak. World mission biasanya itu weekly. Biasanya ya. Jadi kita bisa dapetin itemnya dari sini nih. Dari sini dua ini. Oke lanjut. Itu ya yang mau. Yang mau tahu. Terus. Recompensi mission box. Oke. Mantep ini. Coba kita lihat rewardnya. Apa aja. Reward. Aku bakal ngelik yang bagus aja ya. Kalau jelek kita buang aja. Ini dia. Biasa. Biasa. Oh. Waduh. Dreamy Blood Dragon Veridore. Plus 10 selection punch. Wadaw. Ini dia kan. Jadi kalian bisa milih. Dreamy Blood Moon. Dreamy Blood Moon. Atau Veridore Dragon Jet. Plus 10. Bisa milih satu. Pasti milih verdure sih kalau aku. Mantul nih. Ini mantul nih. Terus. Internal Talisman Punch. Internal Talisman Punch. Punch. Berarti dapet. Satu set. Atau satu. Itu yang terlihat. Talisman Punch-nya. Terus grade-nya apa? Ini gak saya tahu nih. Tapi bagus nih. Ini bagus. Frozen Tringular Run. Dapet Tringular Run. Ancien. Frozen Tringular. Waduh. Yang run ya. Run yang Ancien nih. Yang harus bayar nih. Run Essence-nya. Frozen Tringular Run. Terus. Ancien Armor Hammer. Oh. Ancien ya. Plus 10. Wow. Wow. Terus. Frozen Tringular. Dapat Tringular. 5 kali. Ancien juga. Terus. Rectangular. Trapezoid. Lengkap ya. Berarti ya. Dapat Godest Real Dripons. Ganti nih gak guna nih. Godest Real Dripons. Sekarang kita pakai Ancien nanti. Tapi level 9 ya. Mantap betul nih. Mantap betul. Mantul. Guardian Honor. Enchiman Talisman. Plus 7. Aku udah plus 6 sih. Oke. Frozen Nightmare Eye. Ini nih. Gak perlu jadi kita crafting. Mantap betul. Mantap betul. Dan Frozen Road Talisman. Unique. Kita gak usah ngeupgrade. Dari Reng. Sampai dengan unique. Coral Puding. Ancien. Elemental. Ancien. Elemental. Ancien. Elemental. Enchiman Talisman. Oh. Yang event ya. Talisman Ancien ya. Oh. Dapat ya. Yang di Binary Guide itu kan jelek tuh. Kita harus ada event nih. Aksu ada eventnya. Baru bisa kita beli yang Ancien ini nih. Tapi kita kasih gratis. Terus. Ancien Armor. Plus 15. Waduh. Fokus banget nih gengs. Terus. Internal Enchiman Herald. Panser. Waduh. Alphard. Iya. Iya. Ini rik ya. Mayan nih. Aku padahal masih magic ya. Ya. Dede aku. Herald. Rire. Eternal Rire. Itu mahal tuh. Terus. Ancien Aksesori Pans. Plus 12. Oh. Rata ya. Ancien Lunar. Aksesoris Lunar Eclipse. Sergon Jade. Legend Pans. Dapat Legend Jade ya. Tapi aksesorisnya. Armor Lunar Eclipse. Dapat jadi armor juga. Terus. Geran Herald. Udah. Dapat Barnet. Sama ini. Terus. Friddy Conqueror. Heraldry juga nih. Ini mahal nih. Unchained Chaos Expedition Heraldry. Unbeatable Expression Heraldry. Dan First Battle Heraldry. Dan Darklock Mission Box Coupon. Oh. Jadi Coupon. Oke. Jadi kita baca dulu. Mission Box will be sent to account base. And only one character can claim it. Mission Box will be deleted during karat Oktober. 2024 update patch. Reward can only claim it. By character. Declaring. Declaring Mission Box. Jadi ini. Oh. The Mission Box and event reward can be claim it with level 1 or above warrior character. Jadi gak harus da ya. Bisa semua karakter nih. Warrior pokoknya. Namanya aja. Cuma Dark Avenger. Tapi semua warrior bisa. Ini nih mah all easy SDG 20. Kalau ini mah namanya. Bisa lebih kayaknya. Jadi gengs. Di sini ya. Itu di Korea. Dark Avenger Mission Box itu. Ada 2. Yang pertama yang ini. Sama nanti satu lagi. Satu lagi itu. Itu bisa dapet EOD plus 10. Seingetku. End of Dream plus 10 ya. Atau plus 8 gitu. Di Korea itu gratis. Nah di SEA itu harus bayar. Kita gak tau berapa ya. Karena ada kuponnya ini. Ada kuponnya nih. Kalau kupon ini pasti bayar nih. Itu bayar ya. Dan meskipun gak. Gak dapet kita ya. Kalau kalian gak mau top up. Itu juga udah bagus ini tuh. Udah bagus banget nih. Yang ini nih. Ini loh. Ini nih tuh udah. Auto senyum nih. Pakai ladang tuh senyum nih. Senyum bahagia. Pakai ladang ya. Senyum bahagia. Karena easy. Stake. Untuk naik ke LB tertentu. Gampang banget nih. Dengan item yang ini nih. Meskipun gak dapet ya. Oke lanjut ya. Aku harap kalian paham ya. Ini gak aku. Gak aku apa. Gak aku baca. Karena ini. Tinggal. Kalian pasti gampang deh. Ngelain seset running ground. Dengan ini nih. Pasti aku yakin gampang banget. Ada dan aku lihat sekilas. Gak ada yang sulit sih kayaknya. Db15 5 kali. Dabrin 21 kali. Gampang nih. Oke event yang berikutnya. Dan ini event yang terakhir. So of you that avenger with event. Jadi ini. Oke kita baca dulu ya. Aku simpulin aja deh. Karena kepanjangan ya. Aku takut durasi nih. Oke jadi kita disuruh. Kayak nunjukin. Minimal stg 20 ya. Kita record stg 20 ke atas. Dan nanti akan dapet. Dengan kita ngikut aja gitu. Kita bakal dapet. Sugar sweet melon 30. 20 dan willow power fragment 30 hari. Yang penting ini nih. Terus. Ikut ya segi scene. Scroll lock key. Recording. Function. Oke. Video shot included IGN. Labirin. Ended. Tapi disini harus. 20 ke atas ya. Jadi nyesain. Stg tuh. View video. Be uploaded. Perfect. Jadi kalian baca sendiri aja ya. Intinya kalian harus bikin video record. Dan kalian bakal dapet. Kalau partisipasi hanya ikuti aja. Bisa dapet 30 nih. 30 sweet melon. Dan kalau kalian hoki. Kalian dapet sunset glocky. Dan legendia pandora box 10. Dan grubiki. Event winner akan disebut. Oke jadi. Ini tuh bakal disebutin. Pemenangnya itu di tanggal. 15 oktober ya. Bulan depan ya berarti ya. Ini bisa di reward. Bakal diberikan ke karakter level 99. Oke itu ya. Oke kita lanjut ya. Ke buy server. Buy server event. Masung aja. Oke yang berikutnya. Buy server event. Event below will not apply yet. On the new server bay. Oke kita skip aja. Event detail. Ini sama semua ya gengs. Pemenangnya sama semua. Jadi kalian gak usah khawatir. Di bulan. Baca lagi nih aku. Di bulan september mulainya update patch. Dan berakhir di bulan. Sebelum update patch di bulan oktober. Event detail. Untuk merayakan grand opening. XP gain increase. Jadi 20% ya. XP tambahan. Terus. Lebih-lebih. 20% to get national reward from stage. Oke jadi kayak no bliss buff. 20% reward tambahan. Kalau hoki ya. Oke lanjut. Anniversary. Sama ya ini. Apa gengs. Pilek. Ini sama. Seperti yang aku jelasin tadi ya. Itu ini untuk mempersingkat waktu kita aja deh. Karena banyak banget divanya. Jujur aja. Di B juga ada ya. Conversion. Sama juga. Dash of the end. Oke ini yang baru nih. King Bay event. Event detail. Stack rank 1 over every class will receive special rewards. Dapat sadu. Jadi untuk SDG rank 1 bakal dapat hadiah nih. Dan rewardnya. Waduh. Lovely. Bagus padahal nih. Abisnya dijual aja nih. Punya soalnya yang ini nih. Dark Avenger. Job change. If you. Tidak penting. Jadi ini eventnya. Kalian di B ya. Khusus di B aja nih. Di Rift gak ada. Kalian bakal dapet. Name class kalian. Kalau DADA. Kalau mesti kena. Mesti kena. Terikantung class. Dan. Left blue. Vitality wings. Ya. Sama DNP. 200. Di sini syaratnya. Kalian harus. Ranking 1. Di. 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 Ranking. Klas kalian. Gak semua. Klas ya. Di. Klas kalian. Wario. Kalian harus. Yang satu. Klas klik. Kalian harus. Yang satu. Tapi kayaknya. Dengan. Event ini. Kayaknya. Lumayan. Cepet ya. Tapi banyak. Saingannya. Teman-teman. Itu sih. Di B ya. Itu ya. Kayaknya. Aku gak. Begitu. Minat ya. Kalian bisa baca sendiri nih. Tapi intinya ada event. Harus. Yang satu. SDG. Tapi kayaknya gak mungkin deh. Kalau aku ya. Nah teman-teman. Tahu sendiri. Kayak gini. Seperti kebuka baru. Itu namanya Kou. Atau sapi. Di milking. Sama si. Eid. Oke kita lanjut ya. Kita lanjut ke event. Langsung aja. Nah ini dia. Everyone banquet. Ini yang aku tunggu-tunggu nih. Aku udah bikin video talisman. Tapi penjelasannya ini. Baru disini nih. Baru keluar bulan ini nih. Ini everyone banquet itu tuh. Sebuah event. Yang mana kita bisa beli. Ancient talisman. Itu. Nanti bakal aku bikinin videonya. Intinya itu. Gak penting gak ini. Ini filler. Terus. Tiket nah ini nih. Entrynya itu di. Ini ya. Di apa tadi. Kenaik-kenik apa gitu. Weekly kliknya tujuh kali. Klik limitnya tujuh kali ya. Seminggu tujuh kali. Bisa masuk satu sampai dua orang. Level 293 ke atas. Oke lanjut. Nah ini temple kena training ground. Disini ya. Design event ya. Teman-teman. Disini eventnya. Kalian harus masuk portal. Terus ngomong sama dimensional debit. Kalian beli tiketnya. Kalian beli tiketnya. Sehari bisa satu kali ya. Seminggu tujuh kali. Terus. Kalian harus. Ngambil misinya untuk guide-nya dulu. Ini. Kalian harus. Buka. You. Press you. Shortcut. Terus. Open quest window. Buka quest window ya. Quest window. Terus klik remote quest. Dan ambil questnya. Everyone buang quit. Ini hanya ada di event kali ini aja. Nanti kalau di. Kalau eventnya selesai. Itu udah gak ada ya. Questnya udah hilang. Jadi kalian harus ambil quest terlebih dahulu. Untuk guide. Nanti baru kalian bisa. Nge-clearing si stage-nya. Karena ini setara on ya. Kita skip aja ini. Stage-nya. Karena nanti. Aja kita jelasin di video. Yang berikutnya. Intinya reward-nya itu. Ada vlog 12 ya. Sampai vlog 12. Pro 1 sampai dengan vlog 12. Panjang nih kayaknya. Nah intinya ini semua reward-nya ini ya. Itu untuk upgrade. Dan nge-upgrade talisman. Golden goblers coin ini gak tau aku apa. Kayaknya buat shopnya ya. Tapi intinya itu itemnya itu untuk kita upgrade. Si talismannya sama. Dapat anjian aksesoris. Anjian item fragment. Untung upgrade item aksesoris kita nanti. Anjian aksesoris kita. Dan armor kita nanti. Oke. Nah ini probabilitas ya. Ini probabilitas. Anjian elemental talisman. Ini tuh. Tahir pertama. Hanya segini. Dan tahir keduanya segini. 7. Press 7,30%. Ini penting ya. Aku sekalian selesaiin nih. Ingat-ingat. Ini material upgrade-nya ya. Oke. Strom time and space. Aku skip. Aku skip. Aku skip. Gak ada yang penting ini. Karena. Kita bisa berubah jadi hero-hero ya. Kayak gerain. Kayak false code. Nih. Gerain false code argenta. Cuma itu eventnya. Reward-nya juga. Sama kayak dulu. Gak berubah. Reward-nya sama. Hanya. Dipercantik aja kayaknya ya. Oke. Kita lanjut. Ke case item. Oke. Case item pertama. White coral. Gak penting aku skip ya. Kalau kalian mau. Kalian beli aja white coral ini. Ini apa. Untuk conversion kayaknya. Iya gak sih. Gak tau ya ya. Buat apa nih. Gak tau aku jujur white coral. Gak tau aku buat apa. Karena gak tau. Aku gak banyak ngomong ya. Soal white coral. Rubiky. Bodo amat. Hop up. Mahal banget tuh. Udah gak. Nah ini nih. Dark lock mission box ya. Yang tadi ya. Kalau udah selesai. Dapat kupon. Dan harganya. 100 ribu. Atau 99. Sisi. 99,9900. kasih si atau 100 ribu. Nah ini ya. Yang tadi aku bilang. EOD plus 10 ya. Eh 9 ya. Oh sama dapat conversion weapon ya. Ini EOD plus 8. Itu yang penting. Kita lanjut. Harganya 100 ribu. Boosting package. Kak Waktit. Kita skip. Investori boosting. Gak Waktit. Karena mahal. Kita skip. Brute. Dapat. Berapa. 50 ya. Waktit nih. Ini waktu nih. Kalau kalian mau beli ya. Brute. Kalau kalian mau beli Brute. Ini worth it. Karena aku gak. Aku skip. 50 tuh. Magic sama normalnya. New character. Vision supply. Oke. Dapat. Prostum panda. Gak tau ya waktu atau enggak. Serah kalian nih. Mau beli apa enggak nih. Oke lanjut. Novice. Dapat school ya. Green uniform school. Gak tau gimana bentuknya. Tapi harganya mahal. Ini musting. Ini cuma 7 ribu. 70 ribu. Kalau kalian minat tuh. Beli tuh. Trus. Growth. Dapat. Conversion ya. Ini buat sama sini hero coin. Brute string. Ini worth it nih. Kalau kalian mau beli. Buat nge-upride. Conversion ya. Conversion kalian. Tapi harganya mahal. 150 ribu. Ini boosting. Tier. Key loss. Sama. Unown ancient ring. Plus 12. Rata. Hiring juga. Surprise moon box. Mahal. Kek worth it. Kek loss. Bisa dapet dari. Main mission ya. Kek loss. Dan worth it. Paling cuman. Moon boxnya. Tapi mahal tuh. Duh. Balik lagi. Ini teman-teman. Buat kalian nih. Yang mau top up. Light. And energy. Nesifak weapon. Dibalik. Dibalikin lagi nih. Sama ayat. Emang rakus emang ya. Dia tau nih. Laku keras kemarin tuh ya. Banyak yang beli. Jadi dijual lagi. Dan sama juga lagi. Oke. WTD dijual lagi. Dengan harga yang sama. 100 ribu. Gak beli aku kemarin. Gak. Oke lanjut. Oh ini. Giren. Kostum. Waduh belilah. Beli-beli-beli kalian harus beli nih. Giren kostum ini. Bagus. Giren kostum itu mantep. Ya. Ciamik. Bagus nih. Harganya cuma 50 ribu. Terus. Gadawiponnya ya tapi ya. Sayang banget ya. Oke ini. Kostum juga. Skull. Look. Terus. Ini WTD. Anu Coda. Ini Spirit. Dan ini top up. Ini ya top up. Event. Oke. Kita lanjut ke bay server cash item. Apa aja. Oke untuk bay. Ada khususnya ini. Oke ini berapa nih. Jadi khusus bay dapet kayak newcomer ya. Newcomer atau lebih tepatnya. Kalian yang baru-baru join. Dapet conversion choice. Sponge. Conversion ya. Satu. Plus. Plus. Puluh. Satu. Paling armor. Kalau enggak. Weapon yang kita ambil. Kalau enggak. Terus. Arigine gold package. Dreamy. Terus. Guide star. Wuget star. Gila sih. Berapa harinya. Mahal. Dan harga ya. Gratis kah ini apa nih. Berapa nih. Gede sebutin harinya berapa. Dengan gratis nih. Kalau gratis gak dimasukin ke cash item tapi. Oke conversion choice. Tiga item per account. Satunya 300 ribu. Aduh gak worth it kita skip. Cash item. Organ gold package. Dapet. Suprap. Run essence. Gak skip ya. Ini guide star. Oke. Dreamy moon package. Oh. Jangan-jangan yang atas ini. Ya ini nih. Oh. Gitu ya. Ini harganya. Oke. Gak penting ya geng. Sudah. Nih. Jujur ini banyak banget kali ini. Aku kewalahan jujur. Lalu banyak eventnya. Apakah worth it ini? Menurutku gak sih. Gak worth it nih. Kalau gratis worth it sih. Tapi kalau bayar gak. Mahal. Mahal semua nih. Ini gak worth it semua nih. Mahal semua. Dan sekian ya. Untuk. Pembacaan pixel kali ini. Dan mungkin kalau kalian bingung. Kalian langsung aja tanya deh. Mending kalian nanya. Aku beritahu. Mana kalian bingungin. Karena aku sendiri juga terlalu banyak baca. Jadi aku. Tapi aku harap jelas sih. Kayaknya aku jelasinnya jelas. Kalau kalian bingung. Kalian bisa tanya aja ya. Yang mana mau kalian tanyain. Nanti bakal aku bikin eventnya. Sesuai spesifik dan khusus. Dan sekian ya. Untuk kali ini. Book dan fixesnya gak aku baca. Karena gak penting ya. Kita bodo amat sama bug. Kita enjoy gamenya aja. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa like sering subscribe. Bila ada kritik nasaran. Kalian bisa kasih tau aku di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video game. Atau nerit berikutnya. Dadah teman-teman.